Selama dua pekan, pihak Malaysia berusaha memprovokasi TNI Akatan Laut di wilayah perbatasan di perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Kapal militer Malaysia kerap menerobos wilayah perbatasan di Indonesia di perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Identitas kapal Malaysia yang kerap melanggar ini bernomor lambung KD Baung 3509. Setelah 25 Mei 2009, pada 30 Mei 2009, kapal perang Malaysia menerobos masuk sejauh 8 mil atau sekitar 13 km. Kapal perang Malaysia terlacak radar KRI Untung-Sropati masuk wilayah Indonesia tak jauh dari Menara Suar Indonesia. Tak sampai di situ, dua Juni lalu kapal militer Malaysia kembali memasuki wilayah Indonesia dan berusaha memprovokasi kapal TNI Akatan Laut. Pelanggaran ini terjadi di Tau, sebatik perbatasan utara Indonesia-Malaysia. Meski Malaysia terus melakukan upaya provokasi, pihak TNI Akatan Laut tidak mau terpancing. Mereka tetap berusaha membuka komunikasi dengan kapal Malaysia meski tidak ditanggapi. KRI Untung-Sropati yang berada di Ambalat mencatat dalam sehari kapal patroli Malaysia sedikitnya tiga kali memasuki wilayah Indonesia. Pemeriksa kita kembali ke, dibalik lagi berita. Pak Perdana Menteri saya pikir gambar yang baru saat sebelum Pak Perdana Menteri. Jadi sebenarnya saya mau tanya tadi, itu rencananya mau perang atau bagaimana kapal itu bisa bertemu perhadapan begitu? Kita dah bagi arahan yang jelas pada kapten kemandan atau pemanda kapal-kapal kami. Jangan melakukan apa-apa kejadian yang boleh mengakibatkan kekeruhan dari segi hubungan bilateral. Jadi setakat komunikasi dan sebagainya, itu sudah baik. Tapi jangan lebih daripada itu. Jadi sebuah jam latihanlah ini. Latihan. Bukan latihan. Mereka berkomunikasi dan kapten Indonesia kata, kamu ada dalam peradaan Indonesia. Dan kapten kami kata, tidak. Kami ada di perakyat Malaysia. Jadi setakat itu cukup. Kedah lebih daripada itu. Kedah bergobrol di laut lain. Jangan lontar apa-apa. Jangan baling apa-apa. Supaya aman. Kita patrul. Indonesia patrul dalam keadaan aman. Dan pada itu biarlah pihak pemerintah kedua-dua negara cari penyelesaian yang tuntas. Tapi tidak hanya di laut, Pak Perdana Menteri. Di darat pun terjadi hal yang demikian. Di kabupaten Sambas dan Bekayang Indonesia. Ada 80 patok yang dibuang oleh pihak perbatasan Malaysia. Ini diketemukan oleh TNI berapa tahun lalu. Bahkan menurut TNI ada 2 km wilayah Indonesia sepanjang perbatasan. yang diambil oleh Malaysia. Dan di situ ditanam kelapa sawit di Perkabila. Tapi itu terlalu teknikal. Teknik. Maknanya kalau pihak juruukur Malaysia Indonesia boleh bincang perkara ini. Tengok apa kaedah yang tepat dari segi keadaan sebenarnya. Ikut pada prinsip dan keadaan rupa bumi. Maka perkara ini boleh selesaikan. Dan sekarang masih jadi persoalan atau tidak diperbatasan? Masih dalam diusahakan penyelesaian. Tapi banyak pun sudah selesai sebenarnya. Dari yang dipersekutkan. Ada sedikit saja yang tak selesai lagi. Tapi juga ada isu, ada askar wataniah di situ. Yang direkrut dari orang-orang Indonesia untuk menjaga perbatasan Malaysia. Bapak Perdana, pernah dengar? Sepatutnya tak boleh. Saya kena semak atau dia tak dia. Mesti direkrut di kalangan warga negara Malaysia. Ini kali pertama saya tahu ada watanya. Pertanyaan DPR Komisi Satu Indonesia meributkan ini. Ya tak apa, saya semak nanti. Kita cek. Kemudian juga di perbatasan ini, menurut kabar yang kami terima, itu pasukan Malaysia yang ditaruh itu, yang ditempatkan di situ sangat banyak. Ada 21 batalion, kata mereka. Oh, dah, dah. Kita tak ada. Kita, kita angkatan kita tak besar sangat. Tak mungkin banyak itu. Kita punya sempadan sebenarnya tak dikawal begitu ketat sangat. Sebab kita tak cukup bilangan tentera kita. Jadi, tidak benarlah bahawa Indonesia dianggap Malaysia sebagai ancaman sehingga harus dijaga ketat. Tidak, tidak. Dia cuma kawalan biasa saja. Tidak ada. Macam kita kawal sempadan dengan Siam saja lah. Tidak ada, tak ada beza. Kebanyakan tugas kita bukan kita anggap Indonesia ancaman. Ini dari segi penyeludup. Banyak penyeludup, dia bawa wokok, wokok yang tak dibayar jukai, budang garam.